Saya Elie Rusminingsi dari Sekolah Perempuan Kabupaten Gresik. Saya mau mencet pembacakan kisah Miska sebagai perempuan pekerja rumah tangga. Cita-cita jadi pramugari tak tercapai. Saya jadi PRT dan bisa terbang ke luar negeri. Cita-cita saya memang tidak kesampaian menjadi pramugari. Tetapi saya berhasil bolak-balik naik pesawat. Yaitu keluar negeri dan menjadi pembantu pekerja rumah tangga di sana. Miska, sejak kecil saya punya cita-cita menjadi pramugari. Dalam bayangan saya waktu kecil, kok enak ya jadi pramugari bisa terbang bolak-balik naik pesawat. Cita-cita saya memang tidak kesampaian menjadi pramugari. Tetapi saya berhasil bolak-balik naik pesawat bukan sebagai pramugari, melainkan sebagai penumpang. Karena saya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri. Ini yang membuat saya bisa menikmati terbang naik pesawat. Nama saya Miska, saya datang dari keluarga tidak mampu. Masa kecil saya penuh dengan kerja keras. Membantu orang tua dari mencari rumput, angun kambing, dan menjadi, dan mengajak kambing cari makan. Mencari batu dikali untuk dijual. Ini semua saya lakukan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga kami. Bersyukur setelah SD, saya bisa sekolah ke SMP. Karena mendapat beasiswa. Setelah SMP, saya juga mendapatkan beasiswa ke SMA. Ini terjadi setelah saya mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah. Namun, dengan kebodohan saya waktu itu, saya bilang ke kepala sekolah, bahwa saya tidak akan melanjutkan sekolah ke SMA, dan akan bekerja dulu di Jakarta. Ini merupakan titik hidup yang saya sesali. Karena jika saya melanjutkan sekolah, mungkin nasib saya tidak akan seburuh itu. Sejak bekerja itulah, saya jadi keenakan mencari uang. Lalu menikah, saya menyesal, kenapa dulu tidak sekolah saja? Kenapa dulu malah langsung bekerja yang saya putuskan? Yang saya putuskan? Namun, itulah kehidupan. Kadang apa yang kita cita-citakan, kita inginkan, tidak sesuai kenyataan. Pada akhirnya, saya tetap bekerja sebagai PRT di Jakarta, dari lulus SMP pada tahun 1997 sampai sekarang. Pada 2020, saya nekat pergi ke Singapura, sebagai buru migran. Tentu saja saya kaget ketika bekerja di Singapura. Saya harus belajar bahasa Inggris setiap pagi, siang dan malam. Ini situasi yang berat buat saya. Apalagi saya sudah tidak sekolah, namun waktu itu saya bertekad, jika orang lain bisa, maka pasti saya juga bisa. Alhamdulillah, kerja keras saya dalam bekerja, tidak sia-sia. Itu semua membawa saya untuk bertemu dan bekerja dengan majikan yang sekarang. Pada akhirnya, saya kemudian dibawa ke Hongkong. Dan disitulah, saya kemudian bisa naik pesawat sebagai sebagian cita-cita saya waktu kecil tercapai. Terbang seperti pramukari. Walaupun sudah di Hongkong, saya masih berusaha aktif dalam organisasi PRT. Sabu Lidi sebisa dan semampu saya. Bagaimanapun, berorganisasi itu sangat penting buat saya sekarang. Karena kita bisa semakin tahu dan menambah wawasan serta ilmu. Salah satunya yaitu, dengan mengikuti sekolah online di organisasi seperti sekarang ini. Terima kasih buat teman-teman yang mengajak saya bergabung di organisasi dan teman-teman organisasi yang selama ini selalu mendukung saya. Saya mendukung Presiden Jokowi Dodo mempercepat pengesahan Undang-Undang PPRT. Terima kasih telah menonton!